Hai guys, tak hanya kayak sejarah, Maroko ternyata juga punya fenomena pepohonan unik yang bisa bikin kalian galeng-galeng kepala saat mengunyuk sebuah daerah gurun di sana. Bukannya penuh daun, dahan dan pohon di sana malah penuh dengan kambing. Ya, pada umumnya, kambing memang tidak diciptakan dengan ketampilan memajat pohon layaknya monyet. Tapi, ada yang beda dengan kambing-kambing di Maroko. Mereka sangat lihei dan mahir memajat pohon untuk mencari makanan. Jadi, jangan heran ya guys, jika di atas pohon melihat banyak kambing yang sedang asik makan di atas pohon. Loh, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Fenomena kambing yang bisa memajat ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Hal yang lumrah, kambing-kambing di Maroko ini pandai memajat pohon. Namun, bukan sembarang pohon yang mereka banyak, melainkan pohon bernama argan. Pohon argan atau argania adalah jenis tanaman yang khas di padang pasir. Bentuk pohon yang punya nama ilmiah argania spinosa ini biasa saja. Punya batang berduri, cabai yang berlekuk, serta daun yang kecil khas tanaman gurung. Yang menarik lagi adalah bahwa pohon argan ini sangat disukai oleh kambing. Hewan herbivora ini sangat suka dengan buah yang dihasilkan pohon tersebut. Buah yang berbentuk polong, berukuran 2-4 cm dengan aroma serta rasa yang manis. Untuk mendapatkan buah kesukaannya inilah, kemudian kambing-kambing di Maroko seakan mengeluarkan kemampuan terpendamnya hingga mampu memajat pohon yang sebenarnya bukan kodret hewan tersebut. Ajaibnya lagi, kambing-kambing tersebut bukan hanya memajat di bagian dahan yang rendah saja. Namun, mereka bisa menjaga keseimbangan hingga kepercabangan paling pucuk. Pemandangan ini jaman terlihat pada musim argan berbuah, yaitu sekitar bulan Juli. Karena kemampuannya inilah, kemudian para peternak kambing memanfaatkan untuk membantu memanen buah argan. Bagi penduduk di Maroko sana, buah argan bisa dimanfaatkan untuk membuat minyak yang harganya sangat mahal. Buah ini pula dapat diolah menjadi kosmetik yang dibasarkan hingga kemacaan negara. Sama halnya seperti kopi luwak, proses pengolahan buah argan itu lewat kambing-kambing yang akan memakan buah argan. Kemudian hasil penyernaan yang keluar dari perut kambing masih berupa biji argan yang utuh akan diolah menjadi kosmetik dan minyak. Wow, pohon dan kambing yang keren banget ya guys. Bagaimana menurut pendapatmu? Jangan lupa kasih komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di bawah ini ya.